Manusia yang kedua adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kekayaannya belum ada sampai saat sekarang ini yang penyayanginya. Tapi dengan kerana keimanannya dan kesadarannya kepada nikmat yang dia dapat, dia mengatakan, Al-Bahada min fadli Rabbi, ini adalah pemberian Raku, pemberian Allah SWT. Dia sadar bahwa sehebat apapun dia, sejenius apapun dia, sebanyak apapun relasinya, sekuat apapun kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, kalau tidak dapat izin dari Allah, maka tidak dirapat. Maka dia mengatakan, Al-Bahada min fadli Rabbi, dia beluani, al-ashkur al-ashkur. Harta yang aku miliki ini, kata Nabi Sulaiman, adalah dari pemberian Allah, dari pemberian Raku. Selanjutnya beliau mengatakan, Allah berikan harta ini, untuk mengujiku. Al-ashkur al-ashkur. Apakah aku bersyukur, dengan harta yang aku miliki, atau aku kufur, dengan harta yang aku miliki. Dua manusia, yang merupakan gambaran bagi kita. Tinggal bagaimana kita memilihnya, yang tentunya setiap pilihan, akan mempunyai konsekuensi. Apakah, mengikuti korun, yang konsekuensinya adalah dimasukkan oleh Allah, dalam neraka waliyahadu billah, atau mengikuti Nabi Sulaiman, yang sampai sekarang ini, tidak ada manusia, yang mencari kekayaannya. Tidak ada manusia. Tapi dengan begitu, dia sadar kekayaannya itu. Tidak ada menjadikan dia sombong. Justru, dia sadar bahwa itu, semuanya pemberian, dari Allah, sabar wa ta'ala. Kau muslimin, dan muslimat, dia masuk ke market yang berhormati Allah. Inilah hakikat kehidupan. Bahwa seluruhnya adalah, ujian. Dari sebab itu, kunci adalah, hendaknya kita selalu, bertakwa, kepada Allah, tabar wa ta'ala. Kita kembali. Yang sahib tadi mengatakan, bahwa Allah memiliki hamba yang serdas. Siapakah hamba-hamba Allah yang serdas? Hamba-hambanya, yang tidak terfiknah dengan dunia. Tidak tertipu dengan dunia ini. Dan dia juga takut, sadar, bahwa hidup ini adalah, ujian. Selanjutnya, dia mengatakan, yang kedua kata, bahwa ciri hamba yang serdas itu, dia paham, bahwa dunia ini, bukan negeri, tempat tinggal untuk selamanya. negeri untuk berbekal. Rasulullah s.a.w. mengatakan, kun fiddunya, ka'annaka gharibun, aw'abiru s-sajib. Rasul berpesan kepada Ibu Umar, jadilah kalian dihidup di dunia ini, seperti orang yang, seperti seorang musafir. Atau abiru s-sajib, seorang yang sedang berteduk. Karena memang hakikatnya, sebentar saja. Karena kehidupan dunia ini, dibanding dengan kehidupan akhirat, mungkin tidak lebih dari, satu setengah jam. Satu setengah jam, dibanding kehidupan akhirat. Maka sangat salah, kalau dihabiskan, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu yang sangat sedikit. Kita bisa bayangkan, kalau kita dalam perjalanan, naik bus, atau transit, naik pesawat, petugas pesawat mengatakan, bahwa kita hanya punya waktu, satu setengah jam, untuk berbekal. Karena perjalanan akan jauh. Maka akan merupakan, sebuah hal yang, kebodohan ketika seorang penumpang, memanfaatkan satu setengah jam itu, justru untuk mutar-mutar otak, menghabiskan waktunya, dan tidak membawa bekal. Begitulah manusia-manusia, tidak mengambil bekal, semasa hidupnya, di dunia ini. Falamma alimu, annaha laisat ihayin watu'ana. Dia tahu, bahwa dunia ini, bukan negeri tempat tinggal. Selanjutnya, beliau mengatakan, annaha laisat ihayin watu'ana. Ja'aluha lujjatan, wa ta'fudu, solihal a'mali sukunah. Maka setelah dia tahu, bahwa dunia ini, negeri ujian, dunia ini, bukan negeri tempat tinggal selamanya, maka dia menganggap, dunia ini, seperti lujjah, seperti ombak, di lautan. Bagaimana kita mengaruhi lautan, supaya selamat? Wa ta'fudu, solihal a'mali sukunah. Karena dia menganggap dunia ini, adalah seperti lautan, yang dipenuhi dengan ombak, maka dia pun menjadikan, amalan-amalan solihnya, seperti kapal. Artinya dia jadikan, penyelamatnya, atau tempat yang mengaruhi dunia ini, kapalnya adalah, amalan-amalan solih. Maka dia pun, berusaha semaksimal mungkin, untuk memenuhi hidupnya, dengan amalan-amalan solihnya, yang dengan ini dia bisa, selamat menghadapi, ujian dunia tersebut. Kau muslimin dan muslimat, yang berhormati Allah, inilah beberapa pesan Imam Syafi'i, dan pesan Rasulullah SAW, dan juga pesan Allah SWT, bagaimana kita hidup, di dunia ini, yang tentunya adalah dengan, senantiasa berbekal dengan ketakwaan, kepada Allah SWT. Kau muslimin dan muslimat, yang merahmati Allah, saya ingin, lebih mendekatkan, bagaimana bentuk-bentuk ketakwaan tersebut. Kita akan sedikit gambarkan, yang tentunya, banyak hal yang bisa kita lakukan, dalam rangka mendekatkan diri kita, dalam rangka kita, senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, dan di antara hal, yang bisa, senantiasa mendekatkan diri kita, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, adalah menjaga, kedekatan kita, dengan Al-Quran. Menjaga kedekatan kita, dengan Al-Quran. Al-Imam, Ibn Kihir, dalam tafsirnya, di Surah Al-Qurqan, ayat 30, ketika beliau, menafsirkan, pengaduan Rasulullah SAW, kepada Allah SWT, jadi Rasulullah itu, pernah mengadu kepada Allah, tentang kondisi kaumnya. Nah, para ulama kita mengatakan, ketika Rasulullah itu mengadu, maka itu, beliau mengadu, tentang kondisi kaumnya, yang masih kafir ketika itu. Saat ini, kalau kita lihat sekarang ini, ternyata, apa yang beliau adukan, tentang kondisi orang-orang kafir tersebut, ternyata itu, banyak dilakukan oleh kaum Muslimin, pada saat sekarang ini. Oleh sebab itu, kita ingin melihat sedikit, apa sih yang diadukan oleh, Rasulullah SAW, kepada Allah, yang ini merupakan bentuk, dari ketakwaan. Rasulullah SAW, sebagaimana Allah ceritakan, dalam Surah Al-Qurqan, ayat 30, Rasulullah SAW mengatakan, وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَخُذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا Allah menceritakan, bagaimana Rasul, mengadu kepada Allah, يَا رَبْ وَهَي رَبْكُ sesungguhnya kaumku, menjadikan Quran ini, sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Rasul mengadu kepada Allah, tentang kondisi orang-orang kafir ketika itu, dimana orang-orang kafir, meninggalkan Al-Qur'an. Karena memang mereka ketika itu, kalau, mereka punya, tahu ya, dimana jadwal Rasulullah SAW, mungkin kita cerita sedikit tentang, Surah Nabawi ya, bahwa, ketika Rasulullah sudah mulai dakwah terang-terangan, maka orang kafir Quraish ketika itu, sudah mulai ribut ini. Kenapa? Ternyata, dakwah Muhammad ini, hari demi hari, dakwah Muhammad, Rasul Muhammad ini, kata melihat mereka, hari demi hari semakin kuat, semakin banyak digemari. maka mereka pun, mengintai jadwal. Kalau kita sekarang punya jadwal, tablik akbar, Rasulullah juga punya dulu ya, punya jadwal tablik akbar beliau. Beliau kumpulkan kaum muslimin, dakwah, sampai kanal Quran. Maka orang-orang kafir Quraish, ketika itu, punya, tahu jadwal, kapan Rasulullah itu punya, jadwal tablik akbar, jadwal pengajian. Maka apa yang mereka lakukan, itu disebutkan dalam sirah Nabawi ya, nanti bisa dibaca di sirah, Rahiqul Maksum, ada buku yang pernah saya lihat disini, Sofiyo Rahman Mubarak Furi, beliau menyebutkan, apa yang lakukan orang Quraish, yang berkaitan dengan, apa yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Orang Quraish, kalau misalnya, Rasulullah ingin, punya jadwal dakwah di, di bukit sofa, yang mereka lakukan, yang pertama, mereka mendahului Rasulullah, mendahului Rasulullah, dan membuat acara, membacakan syair, membuat cerita-cerita, supaya apa? Supaya dakwah Rasulullah itu gagal. Yang kedua, kalau mereka sudah kedahuluan sama Rasulullah, maka setelah Rasulullah dakwah,